Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Rakis. Jadi pada video kali ini, gue akan mereview film Sonic 2 alias sequel-nya. Jadi tanpa basa-basi, ini dia reviewnya. Sonic 2 masih distraderai oleh Jay Fowler dan dibintangi oleh Ben Swartz, James Marsden, Jim Carrey, dan ada kedatangan pemain baru juga yaitu Idris Elba sebagai Knuckles dan Colin sebagai Tails. Sonic 2 menceritakan kembalinya Dr. Eggman dan kali ini dia membawa sekutu yaitu Knuckles yang akhirnya mereka berdua mencari sebuah batu yang bisa memberikan semacam kekuatan. Nah, membicarakan dari segi cerita, meskipun alurnya biasa aja dan ada beberapa plot yang udah ketebak, ada juga yang tidak, namun tidak mengecewakan secara keseluruhan. Yang gue suka dari cerita film ini, mereka masih bisa menjaga keseluruhan dan ditambah lebih seru lagi daripada film pertamanya. Sekuel-nya memang bisa dibilang peningkatan yang wow banget karena ada dua karakter tambahan juga ya. Nah, Jeff Fowler menjadi kandidat sutradara yang mungkin bisa diandalkan untuk mengadaptasi game ke live action. Mungkin nanti aja nih, mungkin, kalau Paramount memutuskan akan ada Sega Universe, kita bisa percayai Jeff Fowler untuk memegang kendali. Namun, gue masih bingung bagian cerita Tails yang mendeteksi energi sonic di film pertamanya. Nah, tapi Knuckles itu nggak mendeteksi, apa karena kejauhan atau gimana nggak dijelaskan di filmnya. Dalam waktu 2 jam, menurut gue alurnya itu memang terasa cepat. Awal-awal aja Knuckles langsung muncul. Namun, ini bukan sesuatu kekurangan. Karena dalam 2 jam itu, dengan alur yang cepat, tetapi itu semua teratur dengan rapi. Namun, gue kurang puas dengan adegan sonic dan kawan-kawannya mencoba mengeluarkan Emerald Stone-nya. Awalnya, gue mikir misalkan batunya dari badan Dr. Eggman itu bakal susah. Ternyata, cuma dipukul doang sekali sama Knuckles, langsung keluar dia. Kemudian, dari karakternya, gue nggak akan terlalu membahas karakter sonic-nya, melainkan Knuckles dan Tails. Nah, 2 karakter ini yang steal the show, menurut gue pribadi. Knuckles dengan sisi seriusnya, Tails dengan sisi imut dan pintarnya. Dalam waktu 2 jam, kedua karakter ini mendapatkan porsi yang pas masing-masing, menurut gue pribadi. Nah, background story-nya juga, Knuckles cukup bagus diceritakan. Dan sebenarnya, gue nggak terlalu kaget juga kenapa suku edikan, yaitu suku Knuckles, dan Sonic itu musuhan. Karena ya di film pertamanya juga, suku yang menyerang Sonic dan Longclaw, ada rambut mereka itu sama seperti Knuckles. Nah, Idris Elba sendiri berhasil memerankan sosok Knuckles, yang memiliki karakter selalu serius, ditambah suara beratnya semakin mendukung karakter Knuckles. Tapi, tapi, background story-nya Tails yang rada kurang lebih di dalam. Gue masih bingung dari mana Tails bisa kenal Sonic, karena sukunya Tails sendiri nggak ada hubungannya apapun dengan Sonic. Ya, meskipun begitu, masih diceritakan untuk apa Tails hadir di film ini. Gue harap nanti background story-nya Tails diceritakan di Sonic ketiga, jika ada. Jim Carrey masih sama seperti di film sebelumnya, masih bagus acting-nya untuk memerankan sosok Dr. Eggman, begitu pula dengan pemeran lainnya. Gue nggak menemukan acting yang kaku. Nah, dari jokes-nya sendiri, ada peningkatan. Beberapa jokes hampir kayak Deadpool, yang mengungkit dunia nyata, yang mana joke ini sebenarnya hanya bisa dimengerti orang-orang tertentu saja. Gue bukan kebahas jokes Deadpool yang kotor ya, tapi contohnya gini, suku Knuckles dan Sonic nggak akur. Itu seperti Vin Diesel dan The Rock. Lalu joke The Winter Soldier dari Captain America The Winter Soldier. Nah, joke ini tentunya anak-anak nggak akan mengerti kan, hanya orang-orang yang tahu filmnya atau isunya. Kemudian sinematografinya juga sendiri, itu gue suka, apalagi adegan berantemnya Sonic dan Knuckles itu bener-bener keren visualnya. CGI-nya juga. Adegan Sonic lari di atas air dan diterjang ombak itu juga gue suka. Kualitas CGI-nya sendiri di beberapa adegan masih terlihat kasar, tapi nggak bikin mata kita jadi rusak. Cuman seingat gue, CGI-nya masih bagus di film pertamanya deh. Ya, mungkin karena ada Knuckles dan Tails juga ya, jadi ada sedikit downgrade di CGI-nya. Nah, lalu scoring musiknya gue suka. Ngebawa musik modern kebanyakan ya. Adegan favorit gue disini tentunya saat Sonic dan Knuckles berantem, sama yang adegan kontes dance di Serbian. Itu bener-bener kece sih. Oh iya, akan ada adegan mid-credit scene yang tentunya menjadi clue film ketiga nanti. Jadi, kesimpulannya film ini menghibur sekali. Dan bagi kalian yang sudah menonton film pertamanya maupun yang belum, kalian wajib nonton film ini. Jadi, skor akhir dari gue 8,5 per 10 cukup. Jadi, itu saja review dari gue. Semoga puasa kalian lancar. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.